Halo guys, semoga kembali ke Korea Namit bersama orang Korea yang MEDOK Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahakan satu kejadian yang menurutku dari judulnya aja lumayan keras Seorang pendeta yang pernah ada hubungannya sama prostitusi Lumayan kenceng ya toh Tapi perlu didengarkan hingga akhir Langsung kita mulai Pendeta yang mau aku ceritakan di video kali ini bernama John Dagen Dia ini kelahiran tahun 1969 Tapi gak lama setelah itu, dia itu pindah ke Amerika Dan di Amerika, dia itu tergolong lumayan pinter Bahkan kuliahnya itu juga di salah satu sekolah yang lumayan bagus Dan bahkan dia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Duke Tentunya jurusan teologi Dan setelah itu, mulai tahun 1994 Dia itu menjadi penduduk tetap di Kanada Dan meskipun dia itu udah menetap di Kanada Di satu sisi, dia itu tidak melupakan kampung halamannya alias Korea Sehingga meskipun dia ini tinggal di Kanada Dia itu tetap melayani gereja Korea yang ada di Kanada Dan juga menjadi spesialis pengobatan holistik tradisional yang ada di Kanada Dan di luar itu, dia itu masih punya satu pekerjaan lagi Bapak John Dagen ini bekerja sebagai manajer pemasaran sebuah sekolah yang ada di Kanada Nama sekolahnya adalah Northern Light School Sedikit informasi sebenarnya lumayan banyak ya Orang-orang kaya yang mengirimkan anak-anaknya itu untuk kuliah di Amerika dan juga di Kanada Tapi khususnya banyak yang ngirimkan anak-anak mereka itu ke Kanada Karena kesannya lebih aman gitu Nah, kembali lagi ke ceritanya Northern Light School ini punya banyak siswa internasional Antara lain mereka itu banyak banget pelajar dari Tiongkok, Jepang, dan Brazil Di tahun 1994 ini bayangkan orang Asia banyak pekerjaan dan juga pendeta Sehingga bisa dibilang lumayan banyak orang yang tahu Bapak John Dagen ini Dan juga dia itu dikenal sebagai seseorang yang positif pendeta dan juga bekerja Untuk murid-murid dari luar negeri gitu Namun di tahun 2015 terjadilah sebuah kejadian yang mengubah lumayan banyak hidupnya Bapak John Dagen ini Karena pemerintah Kanada itu mengumumkan mereka akan melakukan sebuah aksi nasional Untuk memberantas perdagangan manusia Kayak human trafficking gitu Dan bersamaan dengan itu pemerintah Kanada juga melakukan sebuah aksi anti-prostitusi Yang mereka sebut sebagai Project Northern Spotlight Udah gitu pemerintah Kanada juga membuat Project Guardian Untuk skala regional dan juga sebuah proyek bernama Confidence Untuk skala internasional Nah terus apa hubungannya Sisi dengarkan Nah jadi pemerintah Kanada ini juga tentunya ada kepolisian yang meneliti Lebih lanjut berhubungan dengan masalah human trafficking Dan salah satu aksi yang dilakukan sama kepolisian adalah Mengecek tempat-tempat yang mereka curigai Dan salah satu tempat yang dicurigai oleh kepolisian Adalah tempat-tempat yang dipenuhi oleh orang-orang luar negeri Dan salah satunya adalah sekolah termasuk sekolah tempat kerjanya Bapak John ini Dan kejadian menariknya itu terjadi di bulan Maret tahun 2015 Kepolisian Kanada mereka itu bisa dibilang berhasil ngehack beberapa HP milik PSK Jadi kalau misalnya ada orang menghubungi HP-nya PSK Kepolisian itu jadi tahu oh ada orang yang hubungi gitu Nah mereka udah hack di situasi seperti ini Tiba-tiba ada satu panggilan yang masuk ke salah satu HP yang berhasil dihack sama kepolisian Kanada ini Nah sehingga kepolisian ngecek yang nelpon HP-nya PSK ini siapa Dan setelah diperiksa Ternyata ini HP-nya John Dagen Alias orang yang kita kenal sebagai seorang pendeta Dan juga bekerja di sebuah sekolah Tapi namanya polisi kan ya juga kadang mikir bisa jadi orangnya salah telepon gitu Tapi masalahnya HP-nya Pak John ini Menghubunginya itu gak sekali Dan yang dihubungi itu gak cuma satu HP PSK Beberapa PSK itu dihubungi melalui nomor HP-nya Bapak John Dagen ini Sehingga yuk tentunya polisi jadi curiga sama Bapak John Dagen ini Di bulan April tahun 2015 Bapak John ini akhirnya ditangkap Langsung dibawa ke kantor polisi Dan disitu polisi langsung nunjukin bukti Ini loh kamu pernah menghubungi HP-nya PSK Udah gitu polisi juga ngecek mutasi rekeningnya Bapak John Ternyata Bapak John ini pernah menerima transferan Dari dua tersangka yang bisa dibilang mucikari Bernama Jay dan Ren Nah disini mungkin banyak polpol yang mikir Kau mati kau pendeta Kau ternyata sampai sekarang ini image making gitu kan ya Nah tapi Bapak John itu bilang gini Kita masih gak tau ini bener atau enggak Bapak John bilang Pak polisi Saya memang kenal dengan dua orang yang sudah Bapak sebut parusan Jay sama Ren Tapi uang yang saya terima dari dua orang ini Itu bukan karena seperti itu Pak Saya gak mau mendapatkan uang Ataupun menghasilkan uang dari cara-cara seperti ini Pak Saya itu punya apartemen Dan saya sewakan kedua orang ini Nah ini orang itu ngirimkan uang bulanan ke saya Pak Biaya sewa apartemen Jadi ini bukan uang seperti yang Bapak polisi bayangkan Itu adalah jawaban yang diberikan Bapak John ke kepolisian Mendengar ini reaksi dari para polisi adalah sebagai berikut Oh gitu ya Pak Berarti kita Yunggarek Nantinya polisi gak percaya Malahan polisi itu jadi curiga Jangan-jangan apartemen yang disewakan oleh Bapak John ini Dibunakan untuk melakukan aksi prostitusi yang ilegal Udah gitu polisi ini jadi curiga Jangan-jangan Bapak John ini adalah orang yang membantu Para PSK-PSK ini untuk mendapatkan visa Biar bisa tinggal di Kanada Loh kok mikir gitu kenapa? Karena ada satu SMS yang dikirimkan dari Jai dan Rin kepada Bapak John Dengan panggilan ketua minta tolong bantu buatkan visa untuk orang-orang ini Dan masalahnya apa yang disampaikan sama Jai dan Rin ini Juga didukung oleh seorang perempuan asal Korea Jadi di tahun 2012 ada satu orang perempuan Dia ini ke Kanada Dan sesampainya di airport dia itu bilang ke staff imigrasinya Dan staff imigrasinya ini telpon ke Bapak John dan bilang Hei ini jemput aja Kayak gitu Sehingga polisi jadi curiga Jangan-jangan ini orang tahu network orang dalam Untuk membantu orang-orang yang bekerja di industri yang gelap ini Dikarenakan ini semua akhirnya Bapak John ini ditahan oleh kepolisian Udah gitu waktu Bapak John ini ditahan sama kepolisian Media lokal di Kanada itu menuliskan satu berita seperti ini Selama Bapak John ini ditahan sama kepolisian Bapak John berusaha menyuap kepolisian menggunakan siswi-siswi cantik gitu Jadi di dalam berita itu mereka bilang kayak gini Bapak John yang ada di dalam tahanan ini Dia itu berusaha nyua polisi-polisi dengan tawaran seperti ini Pak mau gak hiburan pak Kalau mau saya kenalkan siswi yang cantik pak Kalau saya keluar nanti saya kenalkan lagi siswi yang lebih cantik lagi Nah katanya kayak gitu katanya berita itu Tentunya petugas yang bekerja di tempat tahanan itu Tidak menerima suapan yang ditawarkan oleh Bapak John Malahan Bapak John itu dimarahi Kalau Bapak melakukan kayak gini Bapak itu bisa ditahan lebih lama loh Atas gugatan percobaan penyuapan pak Ini gak boleh pak Bapak jangan loh ya Jangan ini Dan beberapa waktu setelah itu Masih di bulan April Kepolisian Kanada itu membuat pernyataan seperti ini Sekolah tempat Bapak John bekerja alias Northern Light School Sebenarnya itu merupakan tempat operasi prostitusi Skala besar yang dijalankan oleh Bapak John Dan tentunya Bapak John menyangkal pernyataan ini Bapak John bilang kayak gini Jadi sebenarnya Northern Light School itu punya satu tempat tinggal Yang disewakan secara cuma-cuma kepada para pelajarnya yang datang dari luar negeri Jadi setelah mereka datang ke Kanada Sebelum mereka nemu tempat tinggalnya Mereka itu diizinkan untuk tinggal gratis Selama mencari tempat tinggal di Kanada gitu Tapi kebetulan pada waktu itu Gak ada pelajar internasional yang menggunakan tempat itu Sehingga ini tempat disewakan kepada warga sipil Dan uangnya itu masuk ke rekeningnya Bapak John katanya Sehingga polisi itu tanya kepada Bapak John Kalau begitu mohon beritahu kepada kami siapa Jay dan Rin ini Nah Bapak John menjelaskan Kalau sepengetahuan saya Pak Jay ini merupakan seorang koki asal Korea Kalau Rin dia itu memang orang kaya Iya setahu saya ya sebatas itu aja Pak Dan kemarin Bapak kan sempat bilang kalau mereka itu manggil saya ketua gitu Pak Tapi lebih tepatnya saya itu jabatan di sekolah di Northern Light itu Saya itu chief manager Sehingga mereka itu manggil saya chief karena jabatan saya Pak Bukan karena saya ketua dari sebuah organisasi gitu Bukan Pak Lalu Pak John itu terus menerus bilang kalau polisi itu salah nangkap Selama 3 jam interogasi dan selama 2 minggu ke depan Tapi di akhir bulan April tahun 2015 dibukalah sebuah sidang Dan di sidang itu hakim menyetujui argumen yang bilang bahwa Pak John ini merupakan seorang toko Yang bekerja dibalik organisasi kriminal dan juga menghasilkan uang yang lumayan banyak Kenapa hakim mikir kaya gitu? Karena waktu polisi menggeledah rumahnya Pak John Polisi menemukan uang, cek, dokumen imigrasi yang lumayan banyak Dan juga ada 12 rekening yang ditemukan Tapi masalahnya semua aset yang dimiliki oleh Pak John Kayak rumahnya, mobilnya, itu gak ada satu aset pun yang atas nama Bapak John Sehingga hakim itu ngeliatnya kalau misalnya ini orang kita bebaskan, gak kita tahan Bisa jadi ini orang melarikan diri menggunakan uang yang udah disimpan Udah gitu aset-asetnya itu gak atas namanya dia Sehingga cukup mudah untuk ini orang melarikan diri dari Kanada Dan ini orang oleh hakimnya sendiri itu disebut sebagai hantu Kanada Dan satu bulan setelah itu di bulan Mei tahun 2015 8 orang lain yang bisa dibilang terlibat dengan kejadian ini Itu semuanya dinyatakan tidak bersalah Dan tentunya Bapak John yang jadi tahu tentang ini Dia pun jadi lebih semangat dengan harapan bisa dibebaskan dari tahanan Sehingga Bapak John ini bilang ke polisi Polisi aset-aset saya itu gak ada yang atas nama saya Karena kayak mobil rumah itu memang atas nama sekolah Pak bukan kunyak saya Dan memang betul saya punya banyak rekening Tapi ini saya gunakan untuk bisnis saya sendiri Yang gak ada hubungannya sama sekolah Northern Light School ini Nah itu yang disampaikan oleh Pak John Dan di bulan September tahun 2015 Ada sidangnya Bapak John lagi Dan di sidang kali ini Jay yang tadi dikenal sebagai Koki Dia itu dipanggil sebagai seorang saksi Tentunya Bapak John ini berharap agar Jay menyampaikan pendapat Yang bisa membantu Bapak John Nah sekarang tak tiru apa yang disampaikan sama Jay di sidang itu Bapak Hakim Betul Pak Sebenarnya Orang bernama John Dagan ini Itu kami kenal sebagai seseorang yang dipanggil sebagai seorang detaktor Dan Saya mohon maaf Namun Bapak John ini memang merupakan kepala Dari organisasi human trafficking Yang mencapai skala 500 orang Yang terhubung dengan berbagai negara Nah itu yang disampaikan Diakibatkan ini Tentunya Bapak John ini jadi ditahan Berbulan-bulan di Kanada Lebih tepatnya di daerah Quebec Di penjara Bordrix yang ada di Montreal Dan tentunya Anggota keluarga Bapak John ini Juga berusaha untuk membantu Si suami ataupun ayahnya Mereka juga menghubungi duta besar Korea Tapi Ya karena situasinya kayak gini Kedutaan besar Korea pun tidak bisa memberikan Bantuan yang sangat besar Dan selama penahanannya ini Bapak John itu bilang Kalau dia itu lumayan takut Karena orang-orang yang ditahan di dalam penjara itu Adalah orang-orang yang sudah melakukan Aksi kriminal yang lumayan ganas Jadi dia lumayan takut Dan mungkin buat Paul-Paul yang tinggal di Kanada tahu Di Kanada itu ada beberapa daerah yang lumayan Umum untuk berbicara menggunakan bahasa Perancis Khususnya di daerah tahanan ini Sehingga cukup banyak tahanan-tahanan di dalam itu Yang berkomunikasi menggunakan bahasa Perancis Sehingga Bapak John ini Jadi lebih kesusahan lagi Karena gak bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu Karena bisanya cuma Inggris Dan ceritanya ini lanjut di bulan Desember tahun 2015 Pengacaranya Pak John ini Tiba-tiba datang ke tempat tahanan Dan bilang kayak gini Ke Pak John Pak John kemarin itu saya habis ketemu Jaksa Pak Jaksa itu bilang gini Jadi mereka itu habis ngeledah rumahnya Bapak kemarin Mereka menemukan dokumen pendidikan palsu Di rumah Bapak John Tapi Pak kemarin itu udah saya bicarakan Dan kita udah setuju di satu persetujuan ini Kalau misalnya sekarang Bapak mengakui semua tindakan yang udah pernah Bapak lakukan Jaksa pun tidak akan mempermasalahkan Masalah dokumen pendidikan yang palsu ini Pak Dan Bapak akan dibebaskan Dan mulai waktu itu Bapak bisa liburan sama keluarga Dan juga Bapak paling gak masih bisa memulai kehidupan yang baru Pak Kalau saya boleh beri saran Diterima aja Pak Nah itu yang disampaikan sama pengacaranya Mendengar ini Bapak John itu jadi lebih yakin lagi Karena Bapak John dirinya itu gak pernah memasukkan sebuah dokumen pendidikan Sehingga disitu dia ngerasa Ini kayaknya Jaksa udah kepepet Dia mau naruh jebakan untuk nangkep aku Itu adalah yang dirasakan sama Bapak John Sehingga dia itu menolak Tapi di satu sisi dia jadi tahu Kalau kepolisian dan Jaksa Mereka ini berusaha sangat keras untuk menangkap dirinya Dan itu membuat Bapak John dirinya lebih yakin lagi Kalau sebenarnya dia itu memang gak salah Karena kalau misalnya dia beneran salah Mana ada Jaksa yang ngasih iming-iming saya bebaskan Gak masuk akal ya toh Udah gitu selama Pak John ini ditahan Kan orang-orang yang terlibat sama Bapak John ini juga diperiksa sama Jaksa dan kepolisian ya toh Tapi semuanya itu dibebaskan kecuali Pak John Namun memang gugatannya Bapak John ini agak dikurangi dari yang lumayan banyak menjadi dua Yang pertama mengatur hiburan seksual Yang kedua menghasilkan uang dari tindak kriminal Jadi di satu sisi Pak John itu ngerasa Ini kayaknya Jaksa itu bener-bener mau nangkap aku Sampai mereka sendiri yang memasukkan sebuah dokumen Dan ini dibilangnya ulahku Nah itu yang dirasakan sama Pak John Kondisi ini terus berlanjut hingga dua tahun Jadi pada bulan September tahun 2017 Di sidang yang kesekian kalinya Lagi-lagi Jaksa bilang hal yang sama Pak John udahlah akui saja Kalau Bapak akui kami bebaskan Bapak akui ajalah tindakan Bapak yang sudah Bapak lakukan Ini semua kan adalah tindakan yang salah Pak Tapi Pak John itu terus menolak Karena dia merasa Kalau aku mengakui ini Mungkin ini terkesan langsung manis gitu Tapi kepercayaannya, reputasinya, integritasnya Itu semua harus dia korbankan Demi rasa manis yang sesaat Sehingga dia terus menolak Jadinya Pak John itu ya kembali ditahan lagi Sehingga Pak John ini menunggu sidang berikutnya Yang bakal diadakan di bulan Maret tahun 2018 Tapi 4 bulan sebelum itu Di bulan Desember tahun 2017 Tiba-tiba Salah satu sipir penjara Itu datang ke Pak John yang ada di tahanan Pak, boleh keluar? Loh, padahal 4 bulan lagi kan ada sidang Kok dibebaskan? Di situ Pak John diinformasikan Bahwa dirinya itu dibebaskan bersyarat Sehingga Pak John ini langsung pulang Ke Toronto Di mana keluarganya berada Pak John yang udah ketemu keluarganya Tentunya dia jadi lebih bahagia Nah, di situ Dia itu gak berusaha melarikan diri atau gimana Karena setiap minggunya Pak John itu harus melaporkan diri Ke kepolisian yang terdekat Dan mulai hari itu Setiap harinya Pak John itu sibuk Untuk mempersiapkan sidang Yang mendatang di bulan Maret tahun 2018 Dan akhirnya Pada tanggal 12 Maret tahun 2018 Pak John ini Pergi ke sidangnya Ditemani oleh tante sepupu Pengacara dan juga Panarjemahnya Sesampainya di situ Mereka ngeliat layar Untuk ngecek ruang sidang yang mana Tapi dilihat loh Kok gak ada Gitu Sehingga mereka itu tanya Ke salah satu orang yang kerja di Tempat sidang itu Saya mau ngecek Ini kok nama saya gak ada ya Oh Untuk kasus Pak Ini diundur Pak Untuk tanggalnya Masih belum ada Ini merupakan keputusan Dari ketua jaksanya Pak Ini kita gak tau Kapan sidangnya Bakal diadakan Tapi diundur Pak Jadi hari ini Gak perlu datang Pak Mendengar itu Pak John dan juga keluarganya Itu jadi sangat kecewa Karena bisa dibilang Setiap sidang itu merupakan Kesempatan untuk Membersihkan nama baiknya Tapi kali ini Sidangnya itu diundur Dan mereka itu gak tau Kalau sidangnya itu Diundur Dan mereka juga gak tau Apa alasannya Meskipun Pak John itu Udah dibebaskan Sebenernya kehidupannya itu Udah sangat berbeda Dulu dia kerja di tiga tempat Tapi setelah dia Ditangkap Tiga bulan setelah Pertama Pak John ini Ditangkap Sekolahnya itu Langsung tutup Karena semua gurunya Mengundurkan diri Dan juga semua siswa-siswinya Itu juga keluar dari sekolah Udah gitu Paspor dan juga kartu izin tinggal Pak John Ini juga ditahan Di kepolisian Sehingga bisa dibilang Dia itu gak bisa kerja Gak bisa apa-apa Cuman bisa duduk Menunggu sidang berikutnya Dan bahkan Karena dulunya Pak John ini Kan merupakan seorang pendeta Dia mau jadi pendeta lagi Ya gak mudah Karena di komunitas orang Korea Dia ini udah dicap Sebagai orang buangan Dan diakibatkan ini semua Pak John ini juga Mengalami depresi akhirnya Dan akhirnya Sidang yang begitu ditunggu-tunggu Itu baru dibuka Di tahun 2019 Dan di sidang itu Pak John dinyatakan Bebas Bener-bener bebas Karena jaksa Dipandang tidak berhasil Untuk membuktikan Kesalahan Bapak John Dan sebenarnya kan kehidupan Pak John itu Udah berubah total Ya tuh Ditahan selama 32 bulan Udah gitu Jaksa itu gak meminta maaf Atas semua hal Yang udah mereka perbuat Kepada Bapak John Sekarang yang terjadi apa 32 bulan Bapak John ini ditahan Dan orang-orang yang ada di Kanada Semua itu udah ngecap Pak John Sebagai seorang pelaku Kriminal Skala Internasional Tapi tiba-tiba Di satu sidang Dia dinyatakan tidak bersalah Dan yaudah Selesai Kayak gitu Tentunya diakibatkan ini Pak John kan udah kehilangan Karir Reputasi Dan juga Secara ekonomi Juga jadi susah Akhirnya Pak John ini memutuskan Untuk menuntut RCMP Yang bisa dibilang Kayak kepolisiannya Kanada Dan disitu Pak John itu Menuntut Uang 100 juta USD Karena diakibatkan Penyelidikan Dan juga investigasi yang salah Pak John itu Udah mengalami Kerugian Tapi masalahnya Gak ada seorang pun Pengacara yang mau Mendampingi Pak John Mungkin Agak takut juga ya Untuk menuntut Sebuah pemerintah Jadi Akhirnya Pak John Mau gak mau Dia harus Maju sendiri Dan akhirnya Di bulan September Tahun 2021 Ini dibawa Ke sidang Dan di sidangnya itu Hakim Menyetujui Apa yang disampaikan Oleh Bapak John Alias Hakim melihat Ini merupakan Sebuah investigasi Yang salah Dan mengakibatkan Kerugian kepada Bapak John Berkat sidang itu Akhirnya nama baik Bapak John Tegan ini Bisa dibulihkan kembali Dan untungnya Di tahun 2024 Dia juga melakukan Wawancara Dengan media lokal Yang ada di Kanada Dan yang sangat disayangkan Adalah hingga saat ini Kepolisian itu Gak berhasil menangkap Siapa pelaku Sebenarnya Oke polo-polo Video kali ini Sampai disini Dan aku lumayan yakin Cukup banyak Polo-polo yang mungkin Waktu nonton video ini Awalnya mikir Kalau Bapak John Tegan ini Memang seorang penjahat Atau bukan Tapi ada juga Beberapa polo-polo Yang mungkin Udah ngira Kalau Bapak John ini Bukan pelakunya Dan jujur kita Yang gak bakal Ada yang tahu Dan kejadian-kejadian ini Sempat terjadi Di Korea Di Kanada Mungkin di Indonesia Juga sempat ada Dan ini Biasanya diakibatkan Karena Kepolisian Yang sangat ditekan Untuk Membawa Hasil dalam waktu Yang singkat Jadi kayak di Korea pun Pernah ya Ada pembunuh perantai Dan polisi Bener-bener dihujat Sama warga Masuk nangkap pelaku Gak isa Akhirnya Nyari-nyari Siapa yang kira-kira pelaku Karena ada Satu dua bukti Yang terkesan Iya Orangnya ini Terus diinvestigasi Sehingga Orang yang tidak Bersalah ini Terus ditekan Dan menunggu Untuk mengiakan Apa yang ditawarkan Sama kepolisian Ya Dan diakibatkan itu Di Korea pun Ada pernyataan Kayak gini Lebih baik Kita melepaskan Sepuluh penjahat Daripada Kita salah nangkap Satu orang Yang tidak Bersalah Ya di satu sisi Gak berhasil menangkap Sepuluh penjahat Ya Juga lumayan Menyedihkan Tapi Kalau misalnya Salah nangkap Hidup satu orang ini Bener-bener hancur Bayangkan Dari sudut pandang Keluarganya juga Oke Polo-polo Video kali ini Sampai disini Makasih udah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah